Intro Bukan saja bantuan menumpuk untuk korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah di badan penanggulangan bencana daerah kota Parepare namun tumpukan bantuan juga terlihat di aula dinas pendidikan kota Parepare Bahkan sejumlah makanan kemasan mulai menjamur Beberapa karung roti mulai berjamur dan hanya bisa dibuat Barang tersebut mulai kembali dikemas karena jadwal distribusi amanah masyarakat Parepare mulai dijadwalkan kembali Tumpukan bantuan di sejumlah instansi pemerintah yang hanya ditumpuk menuai kritikan dari warga Menurut warga, pemerintah kota Parepare dianggap tidak amanah Warga menyarankan jika pemkot Parepare tidak mampu serahkan saja kepada relawan Parepare yang terus ke Palu, Sigi, dan Donggala membawa bantuan tersebut Kemarin itu kami dari Palu membawa bantuan sebanyak empat truk ya Makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain sebagainya Kebutuhan bayi apa segala macam Harusnya pemerintah kan serahkan ke kami lah Para relawan untuk melaksanakan itu Tetapi sepertinya pemerintah ini ya Entah apa pencitraan ke apa Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan Dan saya garis bawahi disini bahwa bantuan ini sebagian besar dari masyarakat Dikumpul di kelurahan-kelurahan Baru ditampung di BPBD Di Dinas Pendidikan Di mana-mana dikumpul Kemudian tidak diseluruhkan Ini kan masyarakat Parepare kecewa pak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Parepare Arifuddin melalui telpon selulernya mengaku Sejumlah makanan yakni jenis roti sudah mulai berjamur dan tidak akan dikemas untuk didistribusikan Dari Parepare, Syamsuddin, Pijar Channel